Baik Sobat Peposonline, saat ini saya berada di tempat pemutahan suara 019 di Kelurahan Ulu Benteng, Kabupaten Baru Tukwala. Dan perhitungan surat suara untuk paslon Presiden dan Wakil Presiden, Tuntas. Bersama saya ada Ketua KPPS, Pak Muhammad Mubarok. Jelaskan Pak Muhammad Mubarok. Jadi kebetulan di sini, TPS 19 Ulu Benteng, itu untuk paslon luaranya adalah paslon nomor 2. Nomor urut 2? Iya, 02. Yaitu Prabowo Subianto dan Gianjar. Dengan suara-suara, dengan... Iya, Gibran. Bapak? Iya, 85. 85. Pemilih? Iya, 85. Urutan kedua? Iya, dan nomor 2 adalah 01. Dengan nama... Apa ya? Dengan 81. Jumlah 81. Namanya Anis Rasis Baswedan dan Mohimin Iskandar? Iya, Mohimin Iskandar. Urutan ketiga? Nomor ketiga si... Ganjar, Pronomo, dan Anulah. Mahfud MD itu berapa nilainya? 12. 12. Suara. Tadi sudah ditetapkan tadilah langsung? Iya, sudah ditetapkan langsung. Dan diterima oleh saksi masing-masing? Tadi ada sedikit pembicaraan tadi terkait apa? Tidak, itu masalah teknis saja. Teknis? Iya, teknis saja. Dan sudah clear? Sudah clear. Alhamdulillah itu sudah clear, tidak ada apa-apa. Kami cuma cara yang membuat yang mana, di mana yang harus dikelak, di mana yang mau ditatangani. Kan sudah ada berita cara itu. Yang harus jadi pertanggung jawaban para saksi inilah untuk ingat hasil dari... Kalau Cip Lino sudah tadilah. Sudah disepakati tadi. Iya, Cip Lino sudah hasilnya. Kan kebetulan para saksi ini kan harus minta hasilnya tadi. Karena berdasarkan peraturan harus ada mandat. Betul? Nah, ya itu. Tadi kan saksi tidak diberi yang asli. Silahkan kopi kepada yang mandat. Iya, gitu ya kan. Kira-kira seperti itulah. Iya, kalau mau sandainya, mau anu bisa, silahkan foto aja. Iya, foto. Nah, itu. Itu masalahnya. Karena kalaupun ada gugatan-gugatan, yang asli jadi bukti. Nah, itu jadi asli. Pak Mubarak, setelah ini apalagi perhitungannya? Ini rencana DPD. DPD? Iya. Setelah DPD, lanjut ke DPR RI. Lanjut lagi ke DPD Provinsi. DPD dan Kepupaten. Lawas lagi Kepupaten lah. Menentukan DPD kita nih. Kira-kira sampai jam berapa nih? Kalau diperkirakan itu sampai malam. Hampir 10 atau 11 malam. Jam 11 malam? Iya. Waduh, gawat inilah. Tidak ada apa-apa, pesantainya kita. Sudah pernah, Kak? Kita sudah biasa kalau kita sudah main tahunan untuk ini. Oh, untuk ini. Jadi tidak masalah. Tidak masalah. Masih fit lagi, teman-teman. Yang penting, jaga kesehatan. Ya, kesehatan. Berdoa banyak-banyak. Supaya kita diberi kesehatan dan apalagi. Iya, itu kan. Wah, betul, 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 betul. Itu saja. Pak, satu lagi, Pak. Perkiraan untuk DPRD Kabupaten Baritukwala, perhitungannya jam berapa nih? Hampir kalau selesai. Kalau itu, kalau diperkirakan itu jam 12 malam. Jam 12 malam lah? Jam 12 malam. Itu pasti itu, Pak. Apakah petahanan terpilih atau terlempar lah? Belum tahu kita. Itu kira-kira rame jual lah. Rame. Kesempatan itu... Lokal. Pemimpin lokal kan? Pemimpin lokal itu pasti itu. Menentukan, kursinya menentukan pencalonan bupati. Iya, bupati. Pasti. Terima kasih, Pak Muhammad. Iya, iya. Nah, demikian laporan. Eh, Pak Muhammad Mubarak lah. Terima kasih, Ketua KPPS. Nah, demikian laporan Menter Wahid langsung dari Kelurahan Ulu Benteng ya. Tepatnya di halaman kantor Kelurahan Ulu Benteng. Dan ini sedang persiapan proses perhitungan surat-surat untuk Dewan Perwakilan Daerah. DPD. Berdiri dari sembilan orang ya. Ini orang ini. Apakah petahanan terpilih lagi? Petahanan rasanya siapa ini? Di Jakarta, Dosti Parit. Dokter Haji Pangeran Serif, Abur Rahman yang basing. Petahanannya tiga nih. Terima kasih. Download Tribune X Sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.